Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa mayyutlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalaullahu ta'ala fil quranil karim A'uzu billahi minasyaitanir rajim Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal lazina amanut taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna ila wa antum muslimun Ya ayyuhannas uttaqu rabbakum allazhi falakakum Fi nafsin wahidatin Wa khalakum minhaa zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaaa Wa attaqullaha alazhi tasaalun Bihi wal arham Inna allaha kana alaykum rakiba Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Wa risqan tayyibah Wa amalamu taqabala Allahumma firli faqihni fid din Wa alimni ata'awil Rabbi zidni ilma warzukni fahma A'udzubika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakshak Wa min nafsin la tasfa' Wa min dakwatin la yustajabula Allahumma fa'na bima'alamtana Wa alimna ma yanfa'una Wa zidna ilma Rabbi surah li sadri Wayassir li amri Wahlul uqdata min lisani Yafkahu qawli Allahumma la sahla Illa ma ja'atahu sahla Wa anta taj'alu hasna Illa iza si'ta shahla Ya hayu ya qayyum Bir rahmatika astagij Aslihni sya'ni kullahu Wa la takilni ila nafsi Tarka ta'udin Allahumma arinnal haqqa haqqa Wa rzukna tiba'ah Wa arinnal baltila baltila Wa rzukna tinabah Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Lazi bin ikmatihi Tatimus sholihah Segala puji Hanyalah milik Allah Yang dengan nikmatnya Sempurna segala kebaikan Tidak henti-hentinya Kita penjatkan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika bukan karena rahmatnya Kita mustahil ada di sini Di majlis ini Sangat kita cintai ini Sehingga kita bisa berkumpul Pada hari ini Seperti biasa Hari Sabtu ya weekend Masya Allah Yang pun berkah bermula zamah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memberkahi Semua kegiatan kita Pada hari ini Amin ya Rabbal Alamin Salawat serta salam Selalu teriring Dan tercurah Kepada dunyungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi akhirul zaman Seorang nabi Yang diutus oleh Allah Untuk menurunkan Syariat Islamnya Kepada kita semua Kita doakan selalu Semoga keluarganya Istri-istri beliau Putera-putri beliau Para sahabat Tabi'in tabi'ut tabi'ut tabi'un tabi'in Dan juga kita Selaku umatnya Yang mengikuti sunah-sunahnya Berikan syafaat dari beliau Ila yaunul kiamah Dan Allah Meridu kita Kelak bersama mereka Amin Allah Baiklah Dengan mengharap Ridu Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Mari kita buka Majelis kita Pada pagi hari ini Dengan melapaskan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baifah Halukuna Umahat Habida'bati Alhamdulillah Apa kabarnya pagi'i hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Semua sehat ya Insya Allah ya Insya Allah Masya Allah Sesuatu nikmat yang luar biasa Yang Allah kasih ya Allah berikan kesempatan Allah berikan Keluangan waktu Sesuatu nikmat yang luar biasa Nikmat iman Nikmat islam Kesempatan bisa Apa Berkumpul kita pada pagi hari Mengawali pagi hari Ini dengan Berinteraksi dengan kalamnya Masya Allah Yang luar biasa Baik Kita mulai ya Umat tifilah Masya Allah Hari ini yang pertama Masya Allah Pasti yang emak nih Kalau yang emak lagi Bugar Sehat Bugar Masya Allah Pasti nomor satu nih banggunya Paling depan ya Masya Allah Sehat ya Amin Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana persiapan ujiannya Yang Yang Gak ikut Gak ikut ya Iya Kemarin kata Ustaz Janofi juga Itu ngacak loh Di Ustaz Janeng gitu Iya Tapi katanya full Anabahnya full Iya Satu sampai empat puluh ya Iya Insya Allah Belum berani Kita juga Di Ustaz Janofi juga Mau ujian Tapi Kayaknya pada belum siap Jadinya Masuk ke Anaziat Iya Oh Anaziat Anabahnya sudah Anabahnya sudah Selesai Tapi mau persiapan ujian Cuman Yaudah nih sambil kita Jadi Masuk Hapalan baru Tapi sambil Murojaah yang Satu sampai empat puluhnya Yang Anabahnya Biar sampai Mutkin dulu Baru ujian gitu Karena Ya Eh Umiyadi juga Di Ustaz Janofi ya Om Iya Iya Ustaz Janofi Udah siap belum Om Kenapa Sedang mempersiapkan Udah ujian Hari ini Oh hari ini ujiannya Berarti Umiyun juga ujian ya Tadi kan ada Ada berapa Jangan Kalau gak salah Tanya lumayan Masya Allah Masya Allah Oke Baik Kita mulai ya Yang ya Hari ini apa Yang Anabah Satu sampai sepuluh Ya Satu sampai sepuluh Masya Allah Bentar ya Kita 78 Ma'am Tafadol yang Ya Masya Allah Tapi tonya Kayaknya kurang Diangkat deh lidahnya Yang biasanya bisa kok Tonya agak lebih Ini Keangkat Istilahnya Tuh Shinnya Yuk Shinnya Kurang Tafasi Tadi Kedengeran Kalau yang nanti Ngerekam Kedenger Gitu Jadi Kayak berhenti Harusnya kan Kuat tuh Dorongan udaranya Di dalam mulut Untuk huruf Shin itu ya Bayang diulang Sekali lagi Masya Allah Lebih aksan Lanjut yang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Coba yang Ain yang di awal kan Ainin Ainin Sedikit-sedikit Dicolek Tapi keluarnya jauh Ainin Coba Ainin 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 Sifatnya ada Tawasutbainia Kalla Saya Lam Kalla Saya Lam San Suma Kalla Saya Lam Alam Naja Alil Arad Alil Arad Nanya ada Amat Tobi itu Yang Jangan lupa Itu Kofnya Ada Kof Sukun Ada Kolkola Wa Kholakonakum Wa Kholakonakum Az Wajah Az Wajah Az Zay Sukun Itu ada Sifat Sofir Jadi Ada Desisnya Lebih kuat Daripada Korupsin Az Wajah Az Wajah Az Az Coba Coba Az Lidah Ujung lidah Di gigi seri Bagian bawah Az Nah gitu Yang Masya Allah Az Wajah Kurang Kurang Desis ya Az Iya Kan ada Sifat Sofir Di huruf Zaya Kan pada Saat Si huruf Itu Bersukun Harusnya Lebih kuat Dorongannya Sofir Itu keluar Az Wajah Nakum Az Wajah Masya Allah Wajah 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 Janya ditekan Agak ditekan Wajah 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 Al-Nalayla Libah Wajah Al-Nalayla Libah Shah Libah Bukan Libah Wajah Al-Nalayla Libah Shah Masya Allah Barakalahu Fikmuntas Yang Dulilah Udah Sepuluh Udah Mudkin Udah Mudkin Harusnya Mudkin Kalau yang Kalau nambah Lima Aja Nanti Iya Seininya Aja Pokoknya Terus Istiqomah Kalau Allah Senengnya Istiqomah Walaupun sedikit Tapi istiqomah Insya Allah Nanti Allah Meniakan Kemudahan Masya Allah Kita Meraja Makrujil hurufku Dulu Yang Huruf Sin Sin Tanpa titik Itu makruhnya Dimana Sin Sin Ujung lidah Ujung lidah Bertemu dengan Gigi Seri Bagian Bawah Masya Allah Asan Terus Sekarang kita Sifat hurufnya Yang Dia masuk Jahra Pak Hamas Hamas Masya Allah Sidah Rokwah Sidah Sidah Atau Rokwah Yang punya Rumus Sendiri Jadi Blank Sindah Sindah Dia 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 Sofir Dia Itu Dia Sindah Rokwah Kan Kalau Sidah Itu Ajit Kotin Bakat Yang tengahnya Tawas Subaini itu Lin Umar Umar Jadi Dia masuk Rokwah Insya Allah Istilah Istival Istival Insya Allah Idbak Invita Invita Islak Ismat 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 Faro Kalau Ismat Islak Apa Faro Min Lube Yasin Berarti Dia Termasuk Huruf Yang sulit Nah Sekarang Kalau Yang Tidak Berpasangan Tadi Ada Sifatnya Apa Sofir Masya Allah Asa Mendesis Iya Mendesis Desisannya Lebih kuat Dibandingkan Dengan Huruf Sin Jadi Lebih kuat Kalau Untuk Huruf Zai Pada Saat Pengucapan Sifatnya Masya Allah Baik Sekarang Kita Bedakta Juit Yang Bedakta Juit Yang Ayat Ke 7 8 Yang 7 8 7 Dan 8 Wajibah Wajibah Oh iya Wajibah 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 Masya Allah Wajibah Bainah Matobi Asan Aunya Huruf Linn Masya Allah Tada Tanya Matobi Masya Allah Selanjut Wajibah 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 Kalau di tengah Di tengah Sugroh Masya Allah Asan Nanya Matobi Kum Az Ya Kum Az Dan Sukun bertemu Hamzah Hukumnya apa ya Ishar 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 Masya Allah Lanjut Wanya Wanya Matobi I Janya Matiwat Masya Allah Mumtaz Barakallahu Fik yang Kamduhila Jazakillahu Khair Saya selalu Semangat ya Yang Insya Allah Jazakillahu Khair Jazakillahu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Badaha Umi Linda Assalamualaikum Ustajah Putri Mohon bimbingannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Insya Allah Sama-sama belajar ya Om Kita mau sambung ayat nih Ya saya Ini apalan yang lama Diulang lagi Ustajah Ya gak apa-apa Yuk Kalian Anda juga mau Raja Apa tadi Surat apa Om Al-A'la Al-A'la Oh Al-A'la Surat Surat yang Rasulullah Baca pada saat Salat Jumat ya Ya Salat Jumat Sama Wittir ya Ayat Dia tengah-tengah nih ya Ayat Surat ke 87 87 Ya saja Masya Allah Tafadoli Um 1313 Ini ayatnya ada 19 ya Kalau gak salah ya Ya 19 Tapi kalau misalnya Umi baca Ana gak berhentiin ya Kadang suka mau Masuk Ya udah lagi udah Muroja Gak apa-apa Kan ini sebenarnya Muroja Kalau sambung ayat Ini kan Maksudnya Apa namanya Nanti diberhentiin Lupa Gak apa-apa Yang penting Mutkin Muroja Yuk kita ta'us dulu Sama Basmalah Nanti Ana yang satu Umi Linda 234 ya Baik saja Baik Masya Allah Yuk Satu Dua Tiga A'udhu A'udhu B'illahimina Syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Sabih Isma Rabbikal A'la Alladhi Kholaku Fasawa Walladhi Kuddar Fahada Walladhi Akhrojal Mar'a Fajialahu Gusa'an Ahwa Tanu 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 Tanya jangan itu Apa Tan Tan Itu kan Nunmati bertemu Sin ada Ikhfa Oh ditahan Tengah ya Jadi Teng dan tidak Ishar Jadi Teng Tipis ya Ya tipis Dibacanya tapi jangan sampai Ishar Ana juga masih coba sih Jadi Kalau kemarin tipsnya dari Ustazah Ana itu Dia agak ditarik sedikit Pada saat Teng Pada persiapan itu Ujung lidahnya Lidahnya itu persiapan ke makhluk Masya Allah Coba dicoba lagi Tanu kori uka falai Tang Sa Tang Sa Tang Sa Jadi jangan Tan Tang Tang Sa Coba um Tanu kori uka falai Tang Sa Nah gitu Masya Allah Lanjut Illa Masya Allah Masya Allah Ya'lamul jahro Wa ma Inna hu Ya'lamul jahro Wa ma Ya'fa Nah coba Coba diulang lagi Tadi kayak ada Berhenti Ainnya Ain sukunnya Jangan berhenti Mengalir Mengalir kan Mengalir sebagian Tidak Ya' Jangan Jangan gitu Ya'lamul jahro Wa ma Ya'fa Lanjut Satu ayat Satu ayat lagi Tapi itu Sinnya kurang sofir um Yang pertama Kalau yang kedua Ada sofirnya Yang pertama Wanuyasiru Sofirnya Wanuyasiru Wanuyasiru Kalil Yusro Masya Allah Itu bagus Anak ya Fazakirin Nafa'ati Zikra Sayyadzakarumayyakfah Masya Allah Bukan Yakfah Yakfah Bukan Yakfah Yakfah Yang pertama Kedipah ya Yang ada itu Sayyadzakarumayyakfah Itu ada Zal Ada taslitnya Jadi dialirkan Sayyadzakarumayyakfah Sayyadzakarumayyakfah Masya Allah Runya Nggak ada mat Runya Langsung Zekarumayyakfah Runya Nggak ada mat Sayyadzakarumayyakfah Sayyadzakarumayyakfah Wayatajanna Buhal Asko Pakai shin Asko Bukan At Bukan Tak Tapi Shin Wayatajanna Buhal Asko Asko Kurang kuat Dorongan udaranya Untuk shin Tafasinya Coba diulang Wayatajanna Buhal Asko Masya Allah Alladzi Yoslan Narul Kubara Sum Mal Sum Mal Sum Mal Ya M Sum Mal M Sum May M Lupa Ustazah Blender Sumanya Afwan Sumanya Di Sumanya Masya Allah Tapi Sumanya itu kan Doma Harus disempurnakan dulu Doma Sum Mal Gitu Jangan Sum Mal Ya Mut Fihah Gitu Jadi Disempurnakan domanya Mancungkan Kedua bibir Tum Tum Mal Ya Mut Fihah Wal Yahya Kod Af Laha Mat Tazak Kod Haknya Af Laha Yang tipis Haknya Af Laha Kod Af Laha Mat Tazak Kod Af Laha Kod Af Laha Mat Tazak Benar Coba Kurang tipis Kurang tipis Kurang tipis Haknya masih Tengah-tengah Antara yang bawah Sama yang tengah Dia kan dari tengah Ya Marusnya Tenggorokan bagian tengah Kod Af Laha Mat Tazak Kod Af Laha Mat Tazak Masya Allah Cuman ininya ya tadi ya Nun sukun bertemu Ta Ikhwah Tadi dengarnya ishar Jadi jelas Man Gitu Gitu Jadi Gak eng Tapi juga gak Ishar gitu Mang Mang Tazak Coba ulang um Masya Allah Ashan yang ini Lanjut Masya Allah Karena ya Bal Tuk Sirun Al Hayat At Dunia Coba ulang balnya Bal Tuk Si Pakai Sa Bal Tuk Tirun Al Hayat At Dunia Masya Allah Ashan ini Coba diulang lagi Ayat terakhir Sat Huruf tebal Hunya tipis Suhufi 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 Ibrahim Wa Musa Masya Allah Kurang tipis sedikit lagi Emang suka kebut Gitu ya Muskelahnya kita ya Kebawah huruf tipisnya Jadi tebal Suhufi 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 Ibrahim Wa Musa Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Mumtaz Barakallahu Fik Alhamdulillah Alhamdulillah Belum lancar ya Masa aja Makrutnya ya Ya Memang kalau misalnya Untuk baca itu Kaedah yang perlu Diperhatikan Yang sangat perlu Diperhatikan pada saat kita Membaca Al-Quran itu Yang pertama Al-Jawufnya Nah kayak tadi Jadi kalau misalnya Fatah Kita agak terbuka Terbuka rahangnya Kalau yang Kasroh itu Kebawah rahangnya Sama yang Untuk domah-domah itu Harus Memonyongkan kibir ya Monyong gitu Ada sedikit Apa Buletan kecil gitu Jadi itu Al-Jawufnya Harus perhatikan Makhorijul hurufnya Sama sifatul huruf gitu Sebenarnya kalau yang Hukum-hukum Tajud yang lain Yang penting itu dulu Tiga itu deh gitu Jadi Al-Jawufnya diperhatikan Pada saat Harokatnya itu Fatah Kasroh Domah Terusnya makhorijul hurufnya Jadi ingat-ingat Kalau misalnya kita Mau ngeluarin Huruf H gitu ya H yang tipis Sama H yang bawah Jadi harus ingat Apalagi kalau H yang bawah itu kan Jauh tempatnya ya Dia di bawah tenggorokan Jadi kadang suka Tidak tertunaikan Jadi sambil lewat gitu Itu ya sih Insya Allah yang harus Diperhatikan gitu Jadi kalau kita baca Ya pada saat latihan Tadi pelan-pelan aja gitu Tapi kita ingat Oh iya ini maksudnya Dari sini nih huruf ini Harus ditunaikan nih Haknya Hak-hak hurufnya kan Maksudnya huruf kan Mengeluarkan Huruf dari tempat-tempat Keluarnya Itu yang harus diperhatikan Sama Sifat-sifatnya Kayak tadi kan Ya sin itu Yang harus keluar Desisnya gitu ya Yang tadi kan ada Huruf sin Yusroh gitu Jadi jangan buru-buru Ditunaikan dulu Sifat-surufnya Setelah maksudnya benar Gitu ya Masya Allah Kita sama-sama belajar ya Um Jangan patah semangat Selalu semangat ya Insya Allah Nanti minggu depan Diulang aja lagi Sampai aja ya Takodoli Mau muroja'ah Apa muroja'ah Mau sambung ayat lagi Boleh Muroja'ah Boleh sambung ayat Boleh Masya Allah Ya takodoli ya Masya Allah Mudah-mudahan Allah sampaikan Usia kita ya Um sehat ya Bisa hadir kembali Di pekan depan Insya Allah Baik Sekarang kita Muroja'ah Mahkori julfuruf Mahkori julfuruf Roh itu dimana Om Roh itu Roh ujung lidah Dan Lidah Insya Allah Bertemu dengan Bertemu dengan Roh Gusi Gusi atas Masya Allah Iya gusi atas Sama-sama Sama-sama Huruf Nun Lamro Ya Roh paling Bang Insya Allah Asan Sekarang kita Sifat hurufnya Um Huruf Sin Eh huruf Roro Kok jadi Sin sih Roh Hamas atau Jahar Roh itu Jahar Jahar Terus Rokowas Hidah Atau Tengah-tengah Berarti Lintumar Bayi Nia Tawasut Bayi Nia Tawasut Bayi Nia Masya Allah Asan Terus Istilah Istival 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 Istmat Invitah Istmat Islat Pirumin Lubi Berarti Islat Masya Allah Ini yang paling banyak nih Kalau Roh Terus Apalagi Takrir Takrir Dan Satu lagi Inhiroh Masya Allah Mumtaz Inhiroh Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Sip Sudah Mumtaz Jazakilah Sukair Um Linda Tetap semangat Sehat ya Masya Allah Sukarno Ustazah Akwan Masya Allah Ba'daha Fumiyati Ya Masya Allah Sehat ya Um Bedahnya Nanti kita Sambil belajar Nambah-nambah lagi Insya Allah Kalau di Murojaah Sambil dengerin Umi-umi yang lain Oh ini Ternyata ini Jadi Kalau pada saat Teman kita Sahabat kita Lagi Murojaah Kita ikut Nyimak nih Jadi kalau disini Um Ana Murojaah Terlumah Hurufnya Sifat hurufnya Sama Oh iya ya Harusnya bedah ayat ya Saya belum Lupa Oh kita bedah ayat dulu Umiyati bentar ya Ana boleh Bedah ayat Um Linda sama Yang Ma masih ada gak Yang Ma tadi udah Bedah ayatnya Hah Bedah ayat udah ya Oh Masya Allah Lupa Um Linda berarti Yang paling panjang Weh Apa nih Yang Ini ya Yang Ayat paling akhir Ayat paling akhir Ayat panjang gak sih Apa ayat ke 18 ya Ke 18 18 19 aja deh Um 18 19 Ya Yang terakhir Ha Ha Matobi Ina Dari Ina Oh iya Dari Ina Ini Ini Bunah Musyadada Masya Allah Tingkatan gunanya Gunanya Akmal Matakun Masya Allah Paling sem Terus Hanya Matobi I Kejanya Matobi I Asan Pis Pis itu Aliflam Aliflam Komaria Yang ada tasdid Tasdid Kalau tasdid Aliflam Samsia Ah Asan Samsia Terus Suhufil Aliflam Komaria Ah ini Ishar Komari Bisa disebut juga Ishar Komari Insya Allah Asan U U U U U nya itu Matobi Iya saja Enggak Mat Mat Huruf Lin Iya Hah Huruf Lin Mana huruf Lin Gak ada huruf Lin Huruf Lin Enggak Kalau Lin itu kan sebelumnya berharokat patah Ini kan domah Oh Jadi ini akan Enggak Matobi Suhufil U La Matobi I Matobi I Matobi I Matobi Lanya Matobi Matobi I Juga Dia gak ada Hukum yang Wakofnya Karena dia Dibacanya tetap Matobi Lanjut Yang 19 Suhufi I I I I Polkola Subro Asan Ro 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 nya itu Matobi Dibacanya Tafkim Dibaca tebal Karena Karena Berharokat patah Asan Terus Hi nya itu Matobi Asan Mu nya itu Matobi Asan Sa nya itu Matobi Masya Allah Alhamdulillah Mumtaz um Alhamdulillah Barakal Barakal Baik Barakal Insya Allah Baik Um Yati Ya Mohon bimbingan Koresnya Masya Allah Insya Allah Al-Baqarah ayat 1-10 ya Um Ya Masya Allah Assalamuala Assalamualaikum Ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Shaitan Shaitan Tanya kurang Itbak sedikit Di angkat Lidahnya diangkat Kurang angkat ya Shaitan Toh A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Asan Umi masih Di Ujung Itunya Kalau Toh itu Makros Makrosnya dimana Toh Huruf Toh Lidah Lidah Di Toh Lidah Bertemu dengan Tempat Tumbuh Gigi Seri Sama Dal Sama Tak Jadi Dia Di ujung Ujung lidahnya Di ujung Nempelin Ke Tempat Tumbuh Gigi Seri Itu agak mundur Dari Gusi Atas Terus Pangkal lidahnya Diangkat Toh Toh Ada sifat Dia kan Hurufnya istilah Ada sifat Itbak juga Gitu Jadi Toh Ya Begitu Coba Toh Doang Coba Huruf Saito Coba Saito Saito Pangkal lidahnya Belum naik Pangkal lidahnya Saito Saito Oh ya Nggak apa-apa Nanti dicoba lagi Dilatih di rumah ya Um Masya Allah Lanjut Bismillahirrohmanirrohim Alif Alif Gunanya ilang ya suaranya Tapi ini Alif 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 langsung pendek aja Alifnya Alif Lamnya itu ada 6 harokat Terusnya menuju Mimnya itu kan ada gunah ya Gunanya dihitung kira-kira 2 harokat ya Atau lebih sedikit Lalu mimnya 6 harokat Coba diulang lagi um Alif Masya Allah Lanjut Masya Allah Masya Allah Lanjut Tapi itu yang Jangan buru-buru pindah Itu kan Itu punya sifat mengalir sebagian Tawasut Bainia Jadi Jangan terburu-buru Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya Allah Masya Allah Tapi um Ini umi tadi banyak yang Tawalut Karena mungkin Kepanjangan ya Terus Jadi kurang Jadi Jadi Tawalut Gitu Potong-potong aja Ya potong aja Potong aja Kalau misalnya ini agak panjang Kalau Al-Baqarah kan emang panjang-panjang Jadi diselesaikan sama nafasnya Gak apa-apa Dari Alayhim Sawahun Alayhim Sawahun Alayhim Sawahun Sawahun Alayhim A'an Zarat Tarakum Am Lam Tum Zirakum Layu Minun Coba Umi lihat Itunya Apa namanya Al-Qur'annya Disitu Al-Zar Jangan Al-Zar Tapi dia Roknya Apa namanya Getar Tapi jangan Dan apa Roknya juga Takfim ya Karena sebelumnya itu Berharokat Fathah Tapi jangan Tapi jangan Jadi Zar Zar Jangan Zar Zar A'an Zar Tahum Ujung lidahnya Jentuh ke Ini Gusi atas A'an Zar Tahum Jangan Zar Terus Tahum Tadi kayaknya Umi nyebutnya Bukan Tahum Tapi ada Roknya lagi Gitu Tar Tar Tahum 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 Iya Asan Yang itu Ulang dari Tawa Oh yaudah A'an Zartahum Gak apa-apa A'an Zartahum Anglam Tun Zirahum Layu Minun Nah disini Masya Allah Asan Jadi nanti Dipotong disitu Aja Di wakof Di Sawa Un Alayhim Terus Lanjut ke Apa namanya Wasolnya Di Ibtidaknya Di A'an Zartahum Gitu ya Hati-hati Roknya Jangan sampai Itu Tawalut Tawalut A'an Zartahum Dibiarkan mengalir dulu Zartahum Tapi jangan Zare Jangan Zare Jangan Tahu Baik lanjut Gak apa-apa Lanjut Lanjut aja Masya Allah Coba diulang lagi Coba Panjang tadi Wa'ala Abusorihim Gishawatu Jadi kalau mau di Wasol Ada dua Masanya di situ Temu Wow Jadi digunah dulu Gishawatu Gishawatu Walahum Coba Dari mana Ustazah Wala Wa'ala 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 Abusorihim Oh iya Wa'ala Abusorihim Gishawatu Walahum Wadhabun Azim Ini salah Belum Harusnya Naik Engkat lidahnya Azim Gitu ya Azim Ya untuk Ustazah Kan dia huruf istilah Jadinya harus diangkat Pangka lidahnya Coba ulang lagi Itu tadi Gishawatu Walahum Gishawatu Walahum Azabun Azim Masya Allah Ya seperti itu Ashan Lanjut Om Masya Allah Tapi ini huruf Kok Afwan Um Untuk Yakulu Yakulu Kedengarannya Seperti Kaf Harusnya Kurang Kurang ke dalam Sama dia Pangkal Lidah Bagian Atas Ya Yakulu 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 Jangan sama dengan Yakulu Gitu Masya Allah Sedikit lagi Lebih ashan dari tadi Cuman Kurang Angkat Pangkal lidahnya Kan dia huruf Bal ya Jangan sama dengan Kaf Tadi Udah Itu ada Pertengahan Tapi Kurang Diangkat lagi Lidahnya Pangkal lidahnya Sedikit Ya Mau diulang Atau mau lanjut Umi Pulang Oh Ulang Seperti Sampai Doli Balik lagi Balik lagi Tapi yang sebelumnya Udah bagus Tuh Kop Kurang ke dalam Lidahnya Masya Allah Masya Allah Matnya tuh Akhir Rinya Nggak ada mat Maknya justru Ada mat Tadi balik Rinya jadi mat Maknya jadi Nggak mat Jadi Kagum Waminan Dari waminan Iya Dari waminan Dari wabil yaumil Aja Aman 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 Nabil Wabil Yaumil Akhir Wamah Hum Wim 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 Dari Wabil ya Waminan Eh Dari mana Dari mana Wabil Wabil Ahiri Wabil Ahir Wabil Ahir Wabil Ahir Wamah Wabil Ahiri Wabil Ahiri Wamah Hum Bim Mini Tuh Coba Ada mim Sukun Bertemu Ba Itu apa Sukunnya Ikhfah Ikhlas 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 Ikhfah Kan ini Mim Sukun Ikhfah Ikhfah Syafawi Ikhfah Syafawi Kurang Kurang Dengung Kurang 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 Masya Allah Akhirinya Rinya Nggak Mat Maknya Yang Mat Pasti Umi juga Ngerasa Kayaknya Ada yang Aneh Ini Jadi Wabil Yaumil Akhiri Wamah Hum Bim Mimin Rinya Satu Harokat Maknya Mat Tobi Coba Wabil Yaumil Wabil Ahir Wabil Wabil Yaumil Akhiri Wamah Rinya Satu Rinya Rinya Satu Wabil Yaumil Akhiri Wamah Rinya Satu Satu Wabil Ahir Wabil Ahir Ini Pasti Kalau lompat Pasti Kepanjangan Wabil Ahir Wamah Akhiri Um Wabil Yaumil Akhiri Wabil Yaumil Ahiri Wamah Hum Bim Mimin Masya Allah Iya Rinya Masih kebacamat Sampai Yang Bim Begini Pasti Jangan Wabil Harusnya Langsung Ya Langsung Ya Iya Enggak Maksudnya Rinya Tadi Amah Umi Kebacamat Jadi Ahiri Akhiri Wama Langsung Wah Ahiri Wama Coba Coba Sekali Lagi Gitu Kan Ahiri Wama Um Bimu Iya Um Bimu Um Bimu 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 Iya Coba Dikulang Lagi Wabil Yaumil Akhiri Wabil Yaumil Akhiri Tuh Masih Bimu Bimu Minin Bimu Yaumil A Hiri Wama Hum Bimu Minin Masya Allah Masya Allah Masih Nanti coba umil ya Terekaman lagi sambil dilatih lagi Yang ini akhirinya rinyet gak mat Wabil ya umil Akhiri Wama hum Bimu'mini Wabil ya umil Wabil ya umil Akhiri Wabil ya umil Akhiri Wabil ya umil Akhiri Wama hum Bimu'minin Masih keseret Masya Allah yang rinyet udah benar Alhamdulillah Yang terakhirnya malah jadi Humbi Binya jadi salah Harusnya gak ada mat Wama hum Bimu'minin Wama hum Bimu'minin Binya gak ada mat Binya gak mat Wah hum Bimu'minin Wah hum Bimu'minin Binya gak ada mat Masih ya Wah hum Wama hum Bimu'minin Langsung Walama hum Bimu'minin Masya Allah Asal itu Alhamdulillah Masya Allah Baik lanjut nih Dua ayat lagi Ya Yuhadi'un Yuhadi'un Eh salah Yuhadi'un Allah Wallazina Amanu Kalu Inna Inna Ma'akum Eh Eh itu Menyasar Kemana Masya Allah Anda sampai baca Nya Bimu'an Nanti Yuhadi'un Allah Yuhadi'un Allah Wallazina Amanu Nah disitu aja Disitu wakilnya Di Amanu Terus ini Afwan Yang Yuhadi'un Allah Nah Ada lafaz Aljalalah ini Lamjalalah ini Laknya Kan Terusnya Matobi'i Ada dua Jadi Jangan pendek Bacanya Ya Yuhadi'un Allah Wallazina Yuhadi'un Allah Wallazina Amanu Nah disitu Wakilnya ya Pendek Tapi Allah Bukan Allahu Yuhadi'un Allah Wa'ya Wallazina Amanu 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 Wa Mal Yahda'una Illa Angfusahum Wa Yashuruhun Masya Allah Tadi Angfusahum Ya Um Tadi bacanya Angfusahum ya Fikulubihim Amfusahum 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 Ya Ya Oke Lalu Karena tadi Takutnya Kedengarannya Kum Bukan Amfusahum Benar Masya Allah Masya Allah Amfusahum Masya Allah Itu yang Itu yang Bihim Marodun Ditahan dulu kan ada Itu Memitas Dia nyambung gak Berhenti aja ya Dimana Um Dimana Berhenti aja Dimana Mau berhenti dimana Coba Fikulubihim Marodun Itu berhenti Mau berhenti Boleh Boleh ya Fikulubihim Marodun Mimnya kan ada Mimnya Ditahan dulu Dia kan tingkatan gunanya Semperna Jadi harus ditahan Bihim Marodun Fikulubihim Marodun Fazza'adahu Kau Marodun Nah disitu Wakofnya Ya Lanjut Walahum Walahum Azabun Azim Alim Walahum Azabun Azim Alim 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 Bukan Azim Alim Maha Maha Nuyak Zibun Coba Kayaknya bisa deh Umi Satu ini Nggak terlalu panjang ini Walahum Azabun Alim Bimakan Nuyak Zibun Coba Um Walahum Azabun Alim Bimakan Nuyak Zibun Yang Azabun Ketemu Doma Tain Ketemu Hamzah Itu dibaca jelas Jadi Nggak susah Nggak susah Untuk Ambil nafas Terus Alim Nah baru Mim Sekun Bertemu Ba Itu Ikhwas Safawi Baru Ditahan Alim Bimakan Nuyak Zibun Coba Um Walahum Azabun Alim Bimakan Alim 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 Oh ya Walahum Azabun Alim 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 Bimakan Nuyak Zibun Ah Masya Allah Ahsan Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Banyak 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 Keseret Gimana Um Banyak suka keseret Seperti Roi Itu kan Ada Tawalut Jadi ada Mantul Bukan mantul ya Tawalut Jadi kelebihan Seharusnya Tar Jadi tar Jadi ada Sisa Insya Allah Nanti kalau Dilihat rekamannya lagi Kan sambil Dilihat rekaman Sambil lihat Oh salahnya disini Sama panjang pendeknya Umi kadang kan Udah hafal nih Tapi kalau misalnya Kita tuh biasa Kalau menghafal Tapi kalau misalnya Matnya salah Tempatnya Biasanya jadi kagok Jadi tadi gitu Umi udah hafal Tapi karena matnya salah Yang pendek Jadi panjang Jadi pendek Iya itu Diusahakan Maksudnya Dengar lagi rekamannya Sambil dilihat lagi Bacaan Sambil baca Sambil Apa namanya Kita dengerin gitu kan Mudah-mudahan Nanti jadi terbiasa Soalnya kalau gitu Kalau salah Mat itu pasti Jadi salah kesananya Iya betul Salah-salah Masya Allah Alhamdulillah Tapi Masya Allah Udah bagus Tinggal Kita belajar lagi Makhori Juhrufnya Makhori Juhruf ya Ya Sekarang kita Makhori Juhruf Gak apa-apa Sambil belajar Huruf lam Itu dimana Huruf lam Lidah itu Menyentuh Tempat Tumuh Ujung lidah Bersama dengan Tepi lidah Bersama dengan Tepi lidah Lam Huruf lam Lam Ujung lidah Bersama tepi lidah Menyentuh Menyentuh Gigi seri atas Bukan gigi seri Gigi seri atas Oh iya Tempat gigi Tumuh gigi seri atas Bukan tempat Tumuh gigi Tapi di Gusi atas aja Gusi atas Baru sama Nun Sama Ro Kalau Ro itu Ditambah Punggung lidah Kalau Nun di ujungnya Ujung lidah aja Menyentuh Gusi atas Kalau lam Sedikit lebih belakang Bersama dengan Tepi lidah Yang kanan kiri Itu yang menyentuh Gigi Terus selanjutnya Sifatul huruf Sifatul hurufnya Pertama ada Pasangannya Hamas sama jahar Lam masuk kemana Lam Kalau lam Lam jahar Masya Allah Ahsan Terus Rokowah Apa sidah Tawasud Masya Allah Masya Allah Apa tawasud Hurufnya Apa-apa aja Maksud apa ya Itu Mim Mim Lin Umar Lin Umar ya Lin Umar Ya itu Lin Umar Berarti ada lima Huruf Lam Huruf Nun Huruf Tain Huruf Mim Dan Terakhir Huruf Ro Ro Lin Umar Masya Allah Terus Selanjutnya Istilah Atau Istival Istival Eh coba Istival 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 ya Muntas Muntas Terus Iqbak Atau Invitah Iqbak Iqbak Hurufnya apa Iqbak itu cuman Empat hurufnya Um Huruf yang berat-berat Oh bukan ya Iya Huruf Invita Kalau lam Itu masuknya Invita Oh invita Invita Masuk invita Iya Masya Allah Mumtas Betul Um Lanjut Terusnya dia punya Huruf Ini sebenarnya Gak terlalu ya Kalau di Aisar itu Tapi kita biasain aja Gak apa-apa Ada huruf Pasangan huruf juga Ismat sama Islak Huruf yang mudah Diucapkan Islak Kalau ismat Yang sulit Diucapkan oleh Orang Arab sana ya Itu jadi ada Kalau huruf Lam itu Berarti huruf yang Sulit atau yang mudah Diucapkan Iqbak Sulit ya Islak atau ismat Yang sulit itu Ismat Is Islak Yang Mudah Kalau mudah itu Islak Lam itu termasuk huruf Yang mudah Diucapkan Ada Syairnya Matanya Faro Minlub Jadi ada Fa Ada Ro Ada Mim Ada Nun Ada Lam Ada Mim Faro Min Lube Ada Ba yang terakhir Ada 6 6 huruf Oh 6 huruf ya Nanti Umi catat tuh Disitu tuh Kalau yang ismat Islak itu Sayirnya Faro Minlube Jadi ada 6 huruf Sisanya baru Haru Ismat Yang sulit Diucapkan Mudah ya Termasuk mudah ya Iqlak Insya Allah Islak Nah Seterusnya Kalau Lam itu juga ada Sifat yang Sifat istimewanya Yang tidak mempunyai pasangan Apa tuh huruf Lam Invirof Invirof Insya Allah Muntas Itu bisa Umi Alhamdulillah Alhamdulillah Muntas Sekarang kita Bedah tajud ya Ya Yang berapa Ayat berapa Ayat boleh nih Ayat yang terakhir Bentar Bentar Ayat ketujuh Um Coba Ketujuh Waminan Nas Bukan Khotama Khotamallahu Oh ya Khotamallahu Ada Alam Jalalah Alam Jalalah Alam Jalalah Dibacanya tebal Tebal Ya Masya Allah Lanjut Alat Alat Lumatobi Asan Hulu Lumatobi Bihimwa Bihimwa Apa ya Izhar Safawi Safawi Oh Izhar Safawi Ini ya Izhar Safawi Safawi itu Ada Izhar Safawi Sama Ikhfaz Safawi Sama Idgomimi Jadi hukum Mim Ketemu Mim Idgomimi Mim Sukun Ketemu Mim Ikhfaz Safawi Selain itu Masuknya ke Izhar Safawi Masya Allah Alam Matobi Sama'i Mim Sukun Bertemu Ain Yang tadi Jadi Izhar 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 Safawi Masya Allah Terus Himwa Ini Apa ya Yang tadi Izhar Safawi Ishar Safawi Masya Allah Nah ini Ala Abe Jadi ada Mat Yang bertemu Hamzah Coba di lain Atau di Ini Di satu kalimat Atau di lain kalimat Ini Di satu kalimat Di satu kalimat Enggak Ada alisnya Berarti ini Di beda kalimat Jadi maksudnya Mat Jais Mun Mutasil Mutasil Munfasil Kalau mat wajib Itu dalam satu kalimat Hamzahnya Mat wajib Mutasil Pakai T Tapi kalau misalnya Yang berbeda kata Itu Mat Jais Mun Fasil Mun Fasil Masuknya ke Mat Jais Mun Fasil Beda Kalimat Masya Allah Beda kalimat Iya Abe Abe Itu apa Ada apa Subro Subro Masya Allah Karena Ada di Pertengahan Ya Pertengahan Masya Allah So So itu Ada apa Matobi Matobi So nya di ucapkan apa Kuruknya Kuruk Berharap Tebal Masya Allah Masya Allah Ri Ri nya gimana Dibacanya Ri nya Ri Tar Tar Baca Ya Karena Baca Kasro Kasro Mim Sukun Bertemu Goyn Ini Ishar Ishar Safawi Iya Ishar Safawi Kan kalau Mim Sukun Itu cuma Tiga Mim Mim Ketemu Min Iva Safawi Mim Ketemu Mbak Yang lainnya Ishar Safawi Dibaca Ya Ishar Mana ya tadi Ishar Matobi Sekarang Tua Ini Idrom Bila Biguna Biguna Masya Allah Asan Walahum Aza Hum Aza Itu apa Ketemu Banyak Mim Ini Ishar Safawi Masya Allah Asan Aza Zanya Matobi Bun Azim Bun A Itu apa Benar Udah tadi Idhar Idhar Halki Masya Allah Asan Muntas Ishar Halki Dia karena Disebut Ishar Dibaca Jelas Terus Halki Karena Dia dari Kurut Tenggorokan Halki Itu Tenggorokan Terus Azim Nah Itu apa Hukumnya Ini Mat Mat Arit Please Disukun Karena Mat Tobi Karena Mat 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 Tobi Betemu Dengan Huruf Yang disukunkan Karena Masya Allah Dibacanya Dua Dibacanya Berapa Um Dua Dua Atau Empat Atau Enam Dari awal Bacanya Empat Empat Terus Itu Secara konsisten Masya Allah Alhamdulillah Barakallofi Jazakillah Bimbingan Dan koreksinya Boleh Tambah Dua lagi Boleh Apanya Untuk Minggu Depan Tambah Dua Boleh 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 Silahkan Tafadoli Mudah-mudahan Ditambah Ini Mudkin Masya Allah Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat selalu Semangat Masya Allah Lanjut Umir Umir Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Ini kerudungnya Anda baru lihat nih Umir Anda juga punya kerudung Situ dimana ya Kayak gitu Modanya Kayaknya masih ada Di sana Di Subang Masya Allah Sehat Um Alhamdulillah Sudah buka Carungnya ya Sudah Masya Allah Al-Hadid ya Hari ini Murajaahnya Iya Masya Allah Sebentar Um Dia ke Lima Puluh Tuh Gimana Ini yang terakhir ya Apa Iya kemana yang lain Itu ada Katanya mah Unit Fitri Itu kalau di listnya Ada Unit Fitri Ada siapa lagi tuh Ada Ini nanti terakhir berarti Um Nini Um Nini Um Nini aja dulu Ada yang Kenapa Um Nini aja dulu Habis Oh Minet Fitri Baik Baik Oh ya Oke Sampai Dali Insya Allah Unifitrinya izin Saja Kenapa Unifitrinya Masya Allah Masya Allah Masya masuk Ah malu Harus dicolek itu Unimah ya Masuk Masuk Karena kalau lagi Morata juga kan Dicolek-colek mulu Sama Uni Masya Allah Oke Al-Qiyamah Um Nini ya 1-20 saja Bulat-balik Masya Allah Masya Allah Apa-apa yuk Kita mutkinin yuk Bismillah Takut Dali Um Insya Allah Insya Allah Wa'udzubillahimina shaitonir roji Zalnya kurang santai Um Jadi kalau justru itu Kalau jadi gak pakai kamera ya Kedengeran banget Zuh A'udzub A'udzub Zuh Jangan jadi Ditekan lidahnya Mas santai aja Keluar sedikit Tapi santai Relax lidahnya A'udzub A'udzub Gitu Ya Saitosinnya juga kurang Tafasi Um Ya Saitosinnya Agak di Angkat lagi pangkal lidahnya Insya Allah Alhamdulillah Lebih asan Tapi sinnya kurang Tafasi Saito Kan pakai sin Ya pakai sin Yang ada titik tiga ya Iya Saito Jadi Kuat Apa Dorongan udaranya Kuat di Dalam mulut Saito Saito Gitu Ya Saja A'udzub Billahi Minash Shaitonir Rojim Kurang Kurang sedikit sih Mau diulang atau lanjut Saito 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 A'udzub Billahi Minash Shaitonir Rojim Insya Allah Lebih asan Lanjut Um Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Haknya direkawah lagi Dialirkan Jangan diputus Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim coba lagi um la uko simu biaw mil kiyamah oh masya Allah kiyamah hak besar iya harus ngalir jangan berhenti kiyamah la uko simu biaw mil kiyamah masya Allah lanjut wala uko simu bin nafs lawwamah masya Allah ayah sabul insan nualan nagema idhamah insya Allah lanjut bala ko diri na'ala anu sawi ya banana insya Allah haknya ya udah bagus haknya aja kurang ngalir yang di belakang sama ko bala ko jangan sama kayak kaf jadi agak diangkat pangkal lidahnya bedanya kan ya kalau misalnya ko itu kan dia istilah jadinya tebel dibacanya bala ko diri na'ala jangan bala ko jangan bala ko jangan bala ko aja bala ko diangkat pangkal lidahnya sedikit bala ko diri na'ala anu sawi ya banana insya Allah nabernya juga udah dapet alhamdulillah lanjut um balyuridul insya nu'nya gak ada mat iya iya balyuridul insya nu'yauma izin ay eh meloncat itu liyaf juro amat jadi masya Allah balyuridul insya nu'lyaf juro amat masya Allah masya Allah masya Allah tapi lunya gak ada mat um yas alu ayyana lunya gak ada mat ya yas alu ayyana ya mul kiyamah nah ko kofnya jangan lupa ya mul kiyamah yas alu ayyana ya mul kiyamah kurang sedikit aja sih diangkat pangkal lidahnya gak apa-apa lanjut coba dilatih lagi ya um untuk huruf ko 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 jangan seperti kakak gitu jadi umi masih belum pas naruh pangkal apa namanya yang kan dia pangkal tenggorokan bagian atas ketemu sama langit-langit yang lunak dirasain aja ko ko gitu kiyamah kiyamah jangan sampai kiy kayak kiy biasa kayak ucapan apa huruf apa huruf ini apa kalau orang Indonesia tuh kiy ya kiy ya huruf apa sih kalau misalnya kita tuh kak sama kiy ya kiy ya maksudnya jangan sama gitu kan kalau yang ini kan hurufnya kan kok kiyaku kok kiyaku kiyamah kiyamah gitu um ya saya ulangi ya saja ya boleh das alu ayya na ya um kiyamah lebih asan sedikit aja lagi lanjut um gak apa-apa fa'idha barikol basor ini bisa koknya gak itu agak keangkat ininya pasti masya Allah harus ketemu kok ya jangan kalau kiy susah ya kiy jadinya kiy gitu ya masya Allah gak apa latihan lagi nanti lanjut wakho 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 safal komar wakho safal komar wakho coba diulang lagi Afwan wakho wakho safal komar umi 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 agak apa sebenarnya bisa cuman agak ini nyarinya belum dapet pas jadi belum pede harusnya sih udah alirin aja ya kho kho gitu ya dia kan kho itu kan dia tenggorokan bagian atas ya kho sama goin wakho safal komar wakho jadi umi itu maksudnya kho nyari wakho safal komar santai aja inget itu tenggorokan bagian atas bersama sama huruf goin kho kho ingetin dirasain itu tenggorokan bagian atas keluar hurufnya kho coba kho 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 coba wakho 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 jadi umi itu antara yang tengah-tengah mau ke atas padahal kan itu tenggorokan bagian atas kho kho bener gak ya jadi kho kho dirasain kho kho kalau perlu dipegang nih tenggorokan bagian atas dipegang ada getar kho coba kho kho wakho kho 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 wakho 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 kho kho khi kho kho khi kho 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 khi kho gitu biarin aja ngalir kho khi kho dia juga punya rokowah kan ya kalau kho itu punya rokowah ya jadi kho khi khu keluarin aja jadi aliran udaranya biar keluar keluar gitu kho khi kho coba kho khi kho nah itu kho nya udah bagus tuh wakho wakho nah jangan di jangan di berhenti jangan wakho jangan gitu jangan wakho tapi wakho wakho nah coba nih nanti nanti umi dengerin rekamannya ya kalau pas sempet itu jadi gini wakho jadi kayak mau nyari gitu wakho harusnya kan beda gak nih ana coba ya yang makhluk yang di atas tenggorokan kho khi kho 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 khi kho kho jadi umi tuh gini kho khi gitu jadi belum kayak nyari gitu dia ngalir dari tengah ke atas gitu jadi kho gitu terusnya langsung aja kho khi kho gak usah pake kho gitu kho 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 iya santai aja tuh udah tuh bisa tuh kho wakho wakho masya Allah lebih asan ya coba diulang lagi yang ayat 8 nya um santai aja um santai wakho safal komar masya Allah masya Allah wakho safal komar wakho wakho safal komar masya Allah masya Allah ya gak apa-apa latih lagi lanjut um wajumi asyam suwal komar masya Allah ini koknya bagus ini lanjut ya kulul insanu ya kaum ma'idhin ayinal ma'far kho kho balik lagi kayak kho ya kulul ya kulul jangan ya kulul jangan tipis jangan kho tapi kho ya kulul ya kulul ku ku jangan ku ya ku ya ku ya ku ya ku ya ku ya kulul ya ku lul insanu ya ma'idhin ayinal ma'far masya Allah ma'far 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 iya gitu rohnya di ini getarkan sedikit kan di atas ini ya jadi ma'far ma'far apa namanya ujung lidahnya bertemu dengan busi atas lanjut sampai 20 kan sampai 20 kan ya ya insya Allah ulang ulang kalala wazar kalala wazar kalala wazar insya Allah lanjut bila robbi kayau ma'idhin ay ada non wikoya kayaknya ya iya 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 saja bila robbi kayau ma'idhin izinil bukan iya ila robbi kayau ma'idhin mustaqor ila robbi kayau ma'idhin nil mustaqor coba diulang ila robbi kayau ma'idhin nil mustaqor jangan lupa sini ya supir ila robbi kayau ma'idhin nil mustaqor ya ma'idhin nil ya ma'idhin nil mustaqor masya Allah lanjut yunabba ul insanu ya ma'idhin bima koddama wa'akhor 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 dia mengalir ya ada alirannya wa'akhor 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 insyaAllah susah susah kenapa nanti dilatih lagi um sambil lihat rekamannya insyaAllah ya lanjut lanjut balil insyaAllah nafsihi basiroh shortnya kurang angkat ya pangkal lidahnya ya basiroh basiroh si basiroh basiroh nah itu coba sedikit lagi ulang-ulang balil insanu ala nafsihi basiroh insyaAllah asal lanjut walau al-qam aziroh tanya tobi'i zinya tobi'i walau al-qam ma'aziroh walau al-qam ma'aziroh insyaAllah latuh harrik bihi lisana kalita jalabi bihinya damat nih bihi lisana kalita jalabi latuh harrik bihi lisana kalita jalabi masyaAllah insyaAllah insyaAllah rohnya kurang tafkim sedikit coba waqur ya waqur anah insyaAllah al-ayna jam'ah waqur anah bunya ada ini nih matsilah nih mat silah kosiroh dibaca dua nih mat tobi'i jadi mat ada matnya jam'ah waqur anah ya masalah inna al-ayna jam'ah waqur anah insyaAllah arahnya aja kurang tafkim ya tapi nanti dilatih lagi coba lanjut faizah koronahu insyaAllah hu nya gak ada mat langsung ke fat tabi'i oh ya faizah koronahu fat tabi'i kur'ana insyaAllah Allah insyaAllah insyaAllah khallabaltuhibbunal jam'ah ajilah Kalabal tuhibbunal ajilah Kalabal tuhibbunal ajilah Kalabal tuhibbunal ajilah Masya Allah Masya Allah Perjuangannya Masya Allah Alhamdulillah Udah ya 20 ya Masya Allah Alhamdulillah Sekarang kita Coba huruf Ain itu dimana Mahkharijul hurufnya Kita ngorokkan bagian tengah Wasatul atau wasatul halki Dengan huruf Apa H H H yang tipis ya Bukan H Tapi yang H H H Nah H Masya Allah Terus sifat hurufnya Hamas apa Jahar Jahar ya Sifat huruf Huruf Ain Jahar Masya Allah Iya ya Ain ya Ain Jahar Terus Sidah, Rokowah Atau Tawasul Tawasul baik Masya Allah Bumtas Istilah, istival Istival Terus Minta Invita Terus Sama Ismat ya Ismat Sulit ya Huruf Ain ada Huruf H ada Gak ada ya Huruf Gak punya sifat istimewa dia ya Masya Allah Baik Sekarang kita Bedah Tajwid Yang Ayat ke Berapa nih Dua aja deh Ayat 14 15 Um 15 15 Pendek Jangan yang pendek Jangan yang pendek dong Biar tamamutkin Apa nih Masya Allah Tadi kayaknya ada yang agak panjang deh Yaudah gak apa-apa deh 13 14 13 14 13 14 Ya Ya Dari 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 Ul Ul Alif Lam Komar Masya Allah Alif Lam Komar Atau Wizhar Komar Dibaca aja Ya Belah Insya Insya Ikfah Hakiki Yang Ausat Masya Allah Asan Yauma Uruk Lin Ya Uruk Lin Izin Izin Bima Petemun Mbak Itu apa Ikfah ya Ikfah Hakiki juga Oh ikfah Dia kan pas motain ya Ma Matobi'i Wa akhor Ada ya Lanjut ke ayat selanjutnya Balil Alam Komari'ah Insya 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 Masya Allah Asan Sama Tobi'i Asan Matobi'i Mati'i 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 apa nih Mati'i apa Mati'i apa Mati'i 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 Masya Allah Asan Basi'i 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 Ro' Si'i Mati'i B'i'i Ro'nya Ro'nya Gak usah Gak ada Gak ada Langsung dibaca tamur butohnya Kena wakof Jadi dibaca Masya Allah Muntas Alhamdulillah Jazakillahu Khair Uminini Masya Allah Masya Allah Ya Um Linda Tafadoli Udah Itu ya Masya Allah Jam 7 beliau ya Eh jam berapa Setengah 8 ya Ijim ya Baik Terakhir berarti Umir Ibda ya Ya Masya Allah Umir Ibda Tafadoli um Tunggu 57 57 ya Al-Hadid Ya Ayat berapa Um Ayat 16 Ayat 16 Ayat 19 Masya Allah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib Bismillahir Rahmanir Rahim Insha Allah Alam ya'ni Lillazina Aman An Takhsh'a What? Takhsh'a Alam ya'ni Lillazina Aman An Takhsh'a Kulubuhum Lidhik Lillazina Takhsh'a' Takhsh'a' An'nya Nggak ada Mat Um Takhsh'a' Kulubuhum Coba diulang Alam ya'ni Alam ya'ni Takhsh'a' Alam ya'ni Alam ya'ni Alam ya'ni Alam ya'ni Alam ya'ni Takhsh'a'ni Takhsh'a'ni Nanya disempurnakan lagi gunanya sama Matobi Bayan Bayan Oh iya Kayaknya nanya masih itu deh Pendek Bayan Bayan Lakum Lakum Masya Allah Innal Musaddiqina Wal Musaddiqatu Kata Iya Di wakof ya Di wakof kalau lagi Oh iya Iya Innal Musaddiqina Wal Musaddiqati Wa Aqradullaha Qardhan Hasana Ya Allah Wa Afu 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 Wa Aqrad Allah Tuduh Tuduh Wa Aqradullaha Qardhan Hasanan Yudha'afu Lahum Walahum Ajrum Karim Masya Allah Innal Lazina Amanu Billahi Eh Oh Zina Wallazina 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 Amanu Billahi Warusulihi Ula'ikahu Musiddiqun Masya Allah Wasyuhada U'inda Rabbihim Masya Allah Palau Eh Lahum Langsung Lahum Ajrum Lahum Ajrum Wan Ilang Um Yang terakhir Lahum Ajrum Wan Nur Masya Allah Wallazina Kafaru Bi Wallazina Kafaru Wakazabu Bi Ayatina Ula'ikah Hum Ajrum Langsung Ashabul Jahim Ashabul Jahim Pempat Ulang Ya dari Wallazin Wallazina Kafaru Wakazabu Bi Ayatina Ula'ikah Ya Allah Ya Allah Ula'ikah Ashabul Jahim Wa Wallazina Kafaru Ya Masya Allah Wallazina Kafaru Wakazabu Bi Ayatina Ula'ikah Ashabul Jahim Masya Allah Masya Allah Ula'ikah Sampai 19 kan ya Alhamdulillah Mumtaz Barakallahu Fik Masya Allah Alhamdulillah Setoran hot ya Abis ini Panjang ya Ayat 19 Masya Allah Masya Allah Yuk kita Merajaan Makhur huruf dulu Huruf Apa ya Huruf Soda aja deh Soda Makhur hurufnya Huruf Soda Ujung lidah Ujung lidah Hampir bertemu Dengan Tempat Tunggu gigi seri bawah Gigi seri bawah Bawah ya Masya Allah Mumtaz Bersama huruf apa Soda Zay Zay Masya Allah Mumtaz Sekarang Sifatul huruf Jahar Hamas Soda Gitu Hamas Hamas ya Fahatahu Saksun Sakat Insya Allah Sida Parakawa 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 Terus Istilah Istifa Istilah Istilah Ismat 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 Terus Satu lagi Yang tidak mempunyai Sifat istimewanya Huruf Soda Sofir Sofir Barang sama Dua huruf yang lain Masya Allah Alhamdulillah Umridama Udah Banyak kelas Udah Mumtaz Sifatul huruf Masya Allah Makanya harus-terus Dimoroja Anak juga kayak gitu Kalau gak dimoroja Pasti lupa Ilang Ulang-ulang Yuk Yang terakhir aja nih Yang panjang nih Kita akam Tajwid yuk Sudah Tepet lah Umridama ini mah Waladzi 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 Aliflam Komar 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 Kok Komar Komar Samsiya Samsiya Coba samsiya Ingat gak Mata itunya Rumus itunya Huruf-hurufnya Langsung kita Moroja Yuk Suma Suma Rihman Tafus Rihman Tafus Tafus Rihman Tafus Dif Zani'am Lupa lagi Iya kan Gak diulang Kan lupa Karena juga Sampai Contek Daksun Kalau ada Umlina langsung Daksun Daksuan Zonizur Zonizur Sarifan Lilkarong Masya Allah Masya Allah Yuk Ini lagi ya Masya Allah Zimatobi Matbada Matbada Dibaca Tarkik Sebelumnya Barakat Pasro Baru Dibaca Tafim Tafim Masya Apa-apa Nih Masila 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 Tawilah Masya Allah Karena bertemu Hamzah Langsung Ula Ula Ika Itu mat wajib Iya Mat wajib Kalau ada Umiyati Masih ini Umiyati Ini mat wajib Di ula Ika Jadi Huruf Hamzahnya Dalam Satu kata Jadi mat wajib Mutasil Dibaca Berapa 4-5 4-5 5 4 atau 5 Humus Musi Alif Lam Samsia Alif Lam Samsia Masya Allah Siti Mat Tebini Sukun Kalau wakob Sukun Dibaca Mat Arif Sukun Nah apa itu Pengertian Mat Arif Sukun Mat Yang Huruf Mat Yang Disukunkan Karena Wakob Huruf yang Disukunkan Dalam hal ini Nun Huruf Mat Yang bertemu Huruf yang Disukunkan Yaitu Nun Karena Ber Masya Allah Lanjut Wasyuh Wasyuh Alif Lam Samsia Masya Allah Asan Hada Berarti itu Mat Ini kayaknya Matnya Dia Mat Ini ya Mat Jais Hada Hada Shuhada U Enda Enda Berarti Mat Jais Mat Jais Mun Fasil Enda Nen Mat Ik Fah Hakiki Hakiki Him Lah Rah Rah Him Oh iya Robihim Rah Tafkhim Rah Tafkhim Rah Tafkhim Lah Kalau di wasol Itu Mat Eh Ishar Safawi Oh Kalau di wasol Oh di wasol Lanjut Um A Ishar Safawi Masya Allah Asan Oh Oh Kola Sugro Karena di Tenang Hum Rah Rah Nya dibaca Tafkhim Hmm Wah Oh Ishar Safawi Safawi Nur Um Rumah Wasol Hum 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 Berarti Um Hum Ishar Safawi Ishar Safawi Bika Mat Badal Mat Badal Ya Mat Tobi'i Tina Mat Jais Mat Jais Munfasil Dula Mat Wajib Mat Wajib Mutafil Masya Allah Asha Mat Tobi'i Bul Izhar Alif Langkombria Masya Allah Mat Arilisukun Mat Arilisukun Apa tadi Mat Arilisukun Huruf Mat Yang bertemu dengan Huruf yang disukunkan Huruf yang disukunkan Karena wakaf Apa huruf yang disukunkannya Huruf Masya Allah Alhamdulillah Muntas Barakallahu fiq Jazakillah Jatakilah Farun Sada Wa iya Ki asana jajah Umribdan Masya Allah Sehat semangat selalu Alhamdulillah Baik Ini Udah selesai ya Umribdan berarti terakhir Ya Masya Allah Siap Ada yang mau ditanyakan Sebelum kita tutup Kalau pada pagi hari ini Kalau pada pagi hari ini Bisa aja Ya Um Itu kenapa ya Kalau saya tuh selalu Kena emat itu Gimana ya Kalau Harusnya kan langsung Saya selalu suka ada jedah Di situ sendiri Kayak roh tadi Harusnya langsung nyambung Itu gimana ya Kiatnya ya Iya kan Jadi Umi Jadi Menghafal Sambil lihat Ini Sambil lihat Apa Mushafnya Jadi kalau misalnya Itu Pada saat kita membaca Sambil menghafal Ya dilihat Roknya itu gak ada mat Jadi langsung dibaca setelahnya Jangan sampai berjeda Kecuali kalau wakof Tapi kalau misalnya Dibaca langsung Ya dilihat Oh gak ada mat di sini Gitu aja sih sebenarnya Jadi kalau misalnya Jadi Kalau kita misalnya menghafal Keluar suara Suaranya didengar sama Telinga kita Terus direkam sama otak kita Kita bener bacanya Bener dulu bacanya Ya insya Allah Nanti yang terekam yang itu Jadi kalau misalnya Tiba-tiba Umi Baca nyamat Eh bukan ini Salah Iya jadi Ya ada Iya jadi Jadi memang Punsinya tenang aja Gitu jangan terburu-buru Diingat lagi Pada saat menghafal itu Tetap baca Tulisan Arabnya Sehingga kalau misalnya Salah Terus dikeluarkan kan Suaranya Kalau kita baca Quran Kan juga Asannya itu kan Suaranya keluar Jadi kita Paling tidak Kita mendengar sendiri Suara kita Gitu kan Jadi pada saat kita baca Kita menghafal Kita lihat Huruf Arabnya Roknya dibaca Tanpa mat Ya udah Jangan dibaca mat Ya insya Allah Nanti terekam di otak Bawah sadar kita Jadi kalau misalnya Kita tiba-tiba baca Ri Harusnya Ri Ri aja Nah itu akan Otomatis tuh Eh ya bukan itu ya Gak ada mat Gitu Jadi kuncinya tenang Khusu Sambil dibaca Sambil didengar Sambil insya Allah Nanti Lama-lama akan terbiasa Karena kalau Ana lihat gitu Maksudnya hafalannya Umi itu kan udah bagus ya Udah hafal Sebenernya gitu Cuman memang Yang panjang-panjangnya itu Kadang kebaca pendek Sebaliknya yang pendek Jadi kebaca panjang Iya Biasanya otomatis Dan biasanya otomatis Kalau misalnya kita salah baca Kita udah menghafal Kita tuh Eh Gak ada yang bukan panjang Gitu Jadi Kalau misalnya yang Panjang dibaca pendek Atau sebaliknya Itu jadinya Kesininya jadi salah Gitu Jadi tenang aja Bismillah Kita luruskan niat lagi Ya Allah Bantu hamba Untuk bisa Ya memutkinkan hafalan Selalu minta Pada saat menghafal Pada saat menyetor Muroja Ah Umi Gitu ya Kita minta Allah selalu merahmati Allah selalu bimbing kita Dalam kondisi khusus Tenang gitu Kan kita gak ada yang dikejar disini Gitu ya Insya Allah kita Membaca dengan mahir Insya Allah bersama malaikat yang Banyak melakukan kebajikan Kalau kita terbata-bata Kita tetap dapat dua pahala Gitu Jadi ya kuncinya sih tenang aja Tenang Kita menghafal Sampai minta selalu berdoa Sama Allah Minta dibersamai Minta dirahmati Supaya Bacaan-bacaan yang kita baca itu Insya Allah benar Sesuai sama Apa namanya Yang penting tadi Yang anak bilang Tiga itu tadi ya Jauhnya dibenerin Terusnya makhari jul hurufnya Sifat hurufnya juga disampaikan Insya Allah Semudahan gitu Kan Allah juga berjanji Al-Quran itu mudah Mudah-mudahan dengan Kita meluruskan niat Kita mau menghafal nih Allah Gitu ya Walaupun Kan yang namanya Al-Hafizah itu kan Bukan hanya Dia Hafal 30 juz Tapi orang-orang yang memang Selalu istiqamah Berinteraksi sama Al-Quran Itulah Sesungguhnya yang penjaga Al-Quran gitu ya Hafiz itu kan Menjaga, melihara Insya Allah dengan Ya kita gak usah Memang ada keterbatasan ya Di usia-usia kita ini Ya sudah Kita terus aja berinteraksi Sedikit-sedikit Yang penting istiqamah Gitu Ya Insya Allah Ada lagi Selamat Selamat Pokoknya Apa Pusen anak Pokoknya setiap Kita mau menghafal Kita berdoa Minta Allah bersamai Gitu Dan pusu Gitu ya Adap-adap Adap-adapnya Juga dijaga gitu ya Misalnya kita Dalam kondisi Suci Bertaharuh dulu Gitu ya Minta dibimbing Allah Allah rahmati Semoga Allah kasih kemudahan Gitu Kadang-kadang Anda juga Kalau misalnya Mau ini ya Mau baca Al-Quran Ngantuk-ngantuk Ya Allah Astagfirullah Istighfar Banyak istighfar Minta berlindungi Sama Allah Gitu ya Tapi kalau emang Ngekuat yaudahlah Tinggalin aja Daripada salah-salah Kadang kan suka gitu ya Kita punya target Harus selesai misalnya Satu hari Satu jus Gitu kan Tapi kondisinya capek Gitu lah Ya sudah lah Gitu Mudah-mudahan Allah maafkan Gitu ya Kita minta ampun Kepada Allah Insya Allah Gitu um Insya Allah ya Kita saling Berdoa Jatuh lagi juga Kali kita saling mendoakan Gitu Umi mendoakan saya Ana Ana juga mendoakan Umi Disini Semoga Allah kasih Keistighfamahan Untuk berinteraksi Dengan Al-Quran Mau rojaahnya Nambah Walaupun sedikit Gak apa-apa Gitu Gak ada masalah Kita gak ada yang Dikejar waktu Gitu Jadi harus Dalam misalnya Gak ada target Target sebenarnya Boleh aja Kalau memang kita punya Kemauan gitu ya Harus Afal Paling enggak Al-Baqarah justruh Gitu misalnya Ya gak apa-apa Ditargetin untuk semangat kita Pemicu semangat Tapi kalau misalnya Memang ada keterbatasan Ya udah Minta bantu Allah aja Ya Allah bantu Hamba mau Hafal nih Gitu Bener nih Bacanya Hurufnya Mahori hurufnya Sifat hurufnya Insya Allah Dibunakan Amin Insya Allah Bersambung Insya Allah Lagi buka Jadi buku Matiin kamera Oh iya Gak apa-apa Yang udah Mau selesai ini juga Iya Umin ini Udah Atau masih ada yang mau Ditanyakan Mau dilihat-lihat Umin ini Sama Umi Yati Kok mirip Mirip Karena dua-duanya Open camp Masya Allah Paca mataan Apa namanya Kerudungnya kan Yang itu Masya Allah Non-fat Masya Allah Baik ada lagi Sebelum Ana Ijin tutup Insya Allah Masya Allah Baik Alhamdulillah Halakoh pada pagi hari ini Kelas perlejah kita Telah dilaksanakan Dengan baik Berkat Rahmat Allah Semoga Allah Lebih mutkinkan Hafalan kita Lebih berikan kemudahan Kepada kita Untuk menghafal Kalam-kalamnya Istiqomah Terus Belajar Mempelajari Al-Quran Dan insya Allah Kelak nanti bisa mengajarkan Paling enggak ke Lingkungan terkesil kita Keluarga Anak-anak cucu kita Dan anak-anak cucu kita Juga Istiqomah Dalam Berinteraksi dengan Al-Quran Dan kelak Allah Kumpulkan kita Di janahnya Masya Allah Bersama anak-anak Sahabat-sahabat Yang kita bertemu Dan berpisah Karena Allah Baik Ana Mohon ampun Kepada Allah Dan Ana juga Mohon diikhlaskan Atas kesalahan Dalam Bersamai Antuna semua Mungkin ada kesalahan Ana dalam Mereview Bacaan Merojahnya Antuna Karena Ana juga Masih belajar Proses belajar Semuanya Masya Allah Semoga Allah Juga berikan kita Tidak pernah Belajar Untuk Memperbaiki bacaan kita Mudah-mudahan Allah ridho Dengan apa yang Kita ikhliarkan ini Baik Jazakumullah Khairan Khasiran Umi-umi semua Atas waktunya Kehatiannya Kehadirannya Pada pagi hari ini Barakaullahu Fikir kumajanian Ana mohon Ampun kepada Allah Sekali lagi Dan amam Mohon diikhlaskan Kita tutup halako Pada pagi hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah Dan doa Alhamdulillah 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 Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Umi Selamat Melanjutkan Aktivitas Selanjutnya lagi Ini ayam lo Udah pake lagi Cantik Masya Allah Sampai ketemu ya Insya Allah Pekan depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hayang ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu ya